Intro Petugas dan warga bergegas mengevakuasi jasad Hotijah, 65 tahun pemilik warung kopi di ruas jalur Pantura Desa Bunga, Gresik, Kewa Timur. Hotijah tewaslah warungnya diseruduk sebuah truk bermuatan batu bara. Proses evakuasi korban membutuhkan waktu hampir 2 jam akibat tertimbun neruntuhan warung. Kecelakaan terjadi saat truk mencoba mendahuli kendaraan lain. Pengemudi diduga tidak menguasai medan jalan karena nekat menyalip saat jalan menurun tajam. Yang akan mendahului kendaraan di depannya pada saat di TKB tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan akhirnya kendaraan mulai kemudian menabrak warung yang ada di sebelah kanan jalan. Truk menghantam 4 buah warung di tepi jalan. Polisi memeriksa jumlah saksi termasuk pengumuri truk Pratowo 25 tahun yang menerita luka ringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.